Kisah Teladan Anak Muslim Bab 34 Allah Maha Mengubah Nasib Pada suat ketika, seorang lelaki dan istrinya makan bersama. Mereka sedang makan makanan kesukaan mereka, yaitu ayam bakar. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu, sambil berkata, terdampar dalam perjalanan, Ibnu Sabil. Lelaki itu keluar serta menghardik dan mengusir pengemis itu. Seiring bergulirnya waktu, nasib lelaki itu berubah menjadi miskin. Pertengkaran sering terjadi dan akhirnya terjadilah perceraian. Untuk menghidupi dirinya, lelaki itu hanya mengharap belas kasihan orang dan jadilah ia seorang pengemis. Sementara itu, mantan istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Pada suatu hari, suami istri ini sedang makan siang. Di depan mereka terhidang ayam bakar dan roti yang lezat. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu, seraya berkata, terdampar dalam perjalanan, Ibnu Sabil. Si suami sangat ibah, lapun meminta istrinya memberikan seluruh makanan. Ketika sampai di depan pintu, wanita ini sungguh terkejut. Ternyata, pengemis itu adalah suami pertamanya. Wanita ini kembali menemui suaminya sambil menangis. Lah menceritakan bahwa pengemis itu adalah suaminya yang pertama. Lah juga mengisahkan seorang pengemis yang pernah dihardik dan diusir oleh suaminya itu. Mendengar kisah dari istrinya, suami itu hanya termenung. Kemudian, ia mengatakan bahwa dirinya adalah pengemis yang diusir itu. Sungguh, Allah maha berkuasa dan maha mengubah nasib. Terima kasih.